Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi bersama Mbah Kan Lombok Pada kesempatan pagi hari ini Mbah Kan Lombok akan menguraikan tentang tanaman cabai rawit Atau tanaman cabai merah besar Yang terserang adanya layu fusarium sahabat tani Dan dulur-dulur tani semuanya Pada kesempatan kali ini Saya akan memperlihatkan atau memberikan solusi yang kedua Di antaranya itu tanaman layu fusarium ini Di versi kedua ini sangat-sangatlah berbahaya Jika dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja Untuk pada episode kedua ini Mbah Kan Lombok hanya memberikan Trik maupun solusi yang saya sudah Tak perhatikan pada tanaman cabai tahun-tahun yang lalu Inilah penampakan tanaman cabai Merah besar bervaritas imula Yang terserang adanya layu fusarium Saudara-saudaraku Dan ini sangat bagus sekali Kenapa layu fusarium itu menyerang pada usia-usia yang sudah seperti ini Tentunya petaninya itu sangat-sangat merugi Jika semuanya ini terserang adanya layu fusarium Dan sudah tumbuh dengan sempurnya Tapi tiba-tiba layu Semuanya Ini adalah penampakan dari terkena serangan layu fusarium Buahnya sudah lebat sekali Dan tiba-tiba ada serangan layu fusarium Dari episode pertama itu saya menggunakan trik Yang ada pada toko-toko di sekitar kita Dan sekarang ini Mbah Kan Lombok akan memberikan trik yang kedua Menggunakan cara-cara yang tidak wajar atau belum pernah dilakukan oleh petani Jika dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja Itu berakibat fatal Akibatnya ya sahabat tani dan saudara-saudaraku semuanya Usahakan jangan dilakukan Untuk trik yang nanti akan saya uraikan Jamur fusarium ini menyerang tanaman cabai itu sekitar umur di atas 45 hari Kenapa kok bisa menyerang di atas 45 hari Karena akar-akarnya itu sudah memanjang dan lebih dari tajuk daun sahabat tani ya Dan di sekitar-sekitar tanaman atau di sekitar akar itu Kemungkinan besar itu ada bibit-bibit jamur yang antagonis ya sahabat tani Dulunya ini lahan-lahan janda sudah tiga kali Dan tidak pernah dikasih dengan kapur bangunan maupun kapur pertanian sahabat tani ya Ini sebenarnya bukan milik petani saya Ini adalah petani tetangga desa saya Dan kemarin berjumpa dengan saya itu minta bagaimana cara mengendalikan tanaman yang sedang alum istilahnya orang bujun goro itu Alum tiba-tiba sahabat tani ya Dan pada pagi harinya ini saya melakukan penyidakan ternyata Penyebabnya itu adalah jamur fusarium sahabat tani Sebenarnya ini pada tanam yang kedua tahun lalu Ini ada satu gejala yang sudah nampak pada tanam musim kedua tahun lalu ya sahabat tani Itu adalah tanaman yang sudah terserang jamur fusarium Ini bukan layu bakteri ini ya dikarenakan bakteri bukan ini Ini layu jamur fusarium sahabat tani ya Bisa dilihat di batangnya disini ya sahabat tani Itu akarnya dikerubungi dengan seporah-seporah putih berwarna putih Ini sebenarnya sudah saya kasih solusi pada partai ke-2 ya sahabat tani Eh partai ke-1 sahabat tani Untuk partai ke-2 ini bukan Maksud saya belum saya kasih yang memakai cara ke-2 Tanaman ini sebenarnya sudah layu sekitar 5 hari yang lalu Untuk partai pertama itu Saya sendiri langsung memberikan arahan dan sorenya itu dikocor dengan arahan yang saya kasih Dan alhamdulillah pada umur 8 hari ini Tidak ada yang menjalar di kanan kirinya sahabat tani atau saudara-saudara tani yang saya cintai Semuanya itu trik-triknya bahkan lombok Tapi beda petani beda juga caranya sahabat tani Dan ini cara saya yang kedua Nanti memakai apa dan apa yang harus dilakukan pada tanaman cabai yang terkena layu fusarium ini sahabat tani Di dalam akar ini sebenarnya banyak sekali Sepura-sepura atau jamur yang antagonis sahabat tani Bisa sewaktu-waktu bisa menyerang akar tanaman cabai ini Untuk itu jangan di skip Simak terus video ini agar tahu apa nanti yang saya kasih triknya itu Dan bagaimana dan harus bagaimana yang dilakukan oleh petani itu sahabat tani Dan jangan lupa Mohon bantuannya sahabat tani ya Silahkan di like Di komen maupun di subscribe Sahabat tani semuanya ya agar Tanda lembakan lombok bisa lebih Berkembang dan bisa bersemangat untuk memberikan Trik maupun solusi pada tanaman cabai merah besar maupun tanaman cabai rawit Yang khususnya untuk petani pemula Ini bisa dilihat sendiri ya sahabat tani buahnya ini sangat banyak sekali Sahabat-sahabat tani semuanya Mari kita uraikan tentang tanaman cabai merah besar ini yang terkena layu fusarium Di sebelahnya ini sangat bagus Dan di belakangnya juga sangat bagus Di sampingnya ini juga sangat bagus Ini sebenarnya sudah saya kasih ramuan yang partai pertama Dan sekarang ini memakai trik yang kedua Apa itu kita simak bersama-sama Untuk tanaman cabai merah besar ini Yang terserang yang namanya layu fusarium Usahakan jangan dicabut Usahakan jangan dicabut Jangan dipegang Jangan dipatahkan Kalau bisa biarkan saja sahabat tani ya Nanti lama-lama daunnya itu rontok Dan jangan lagi buahnya diambil Biarkan kering seperti ini Kalau dicabut itu sepuranya yang menempel di akar bisa terbawa oleh angin Dan kalau tidak bisa secara steril itu dipastikan akan menjelar kemana-mana sahabat tani Usahakan pada tanaman ini harus diseterilkan Kalau bisa itu harus disukup dengan plastik sahabat tani ya Kita akan melihatnya lagi Di sebelahnya itu aman Di sini juga hanya ada satu Ada satu yang terkena Karena pada tanaman ini sudah saya kasih ramuan yang pertama Dan yang kedua ini menggunakan Atau trik Yang kedua yaitu Jangan ditabut batang yang sudah terkena layu fusarium ini Biarkan saja sampai kering benar Dan jangan dipegang ya sahabat tani Jangan diguyang-guyangkan Inilah trik bahkan lombok Sekian video kali ini Semoga bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton